Berikut cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Disini kalian bisa masuk ke pengaturan Kemudian kalian gulir Kalian pilih di bagian keamanan dan privasi Lalu kalian gulir ke bawah Kemudian pilih sembunyikan aplikasi Nah disini teman-teman bisa memilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan ya Kalian tinggal aktifkan aja Nah atur dahulu kata sandi privasi Jadi kalau kita baru pertama kali ingin menyembunyikan aplikasi Kita harus mengatur yang namanya kata sandi privasi ya Nah kemudian selain dari sini kalian bisa juga cek di bagian ini Pengelola telepon kalian klik Kemudian kalian gulir ke bawah Pilih alat Lalu disini pilih sembunyikan aplikasi Nah jadi disini kita bisa juga ya selain dari setting yang tadi dari sini juga bisa Nah jadi teman-teman sembunyikan ikon layar awal dan notifikasi aplikasi dan jangan tampilkan dalam tugas terbaru anda Dapat memasukkan kode akses anda di dialpad untuk mengakses aplikasi tersembunyi Nah jadi teman-teman nanti setelah kalian menyembunyikan aplikasinya kalian bisa mengaksesnya di bagian dialpad ya Nah jadi kalian tinggal masukkan kodenya aja nanti Nah disini saya contohkan menyembunyikan aplikasi google chrome kita aktifkan Nah kalau udah muncul atur dahulu kata sandi privasi seperti ini kita klik setelan Nah jadi teman-teman silahkan buat untuk kata sandi privasinya bisa menggunakan pin Kemudian kalian juga bisa gunakan tipe kata sandi berbeda Misalnya pola ya bisa angka pola dan alfanumerik Kalian sesuaikan aja suka pakai yang mana Nah saya contohkan dengan menggunakan pola Nah kita masukkan untuk pola biasanya minimal 4 titik Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama Nah disini ada pertanyaan keamanan ya teman-teman ya Jadi kalian bisa pilih Nah kalian pilih aja pertanyaannya Kalian bisa custom juga pertanyaan khusus Kemudian kalian jawab Lalu dibawahnya ada metode pemulihan Atur email pemulihan Nah disini saya sarankan kalian memasukkan email untuk pemulihan ya Jadi kalau kalian lupa dengan kata sandinya Jadi teman-teman bisa meresetnya Nanti bisa dikirim melalui email ya teman-teman ya Disini saya sarankan kalian Sarankan kalian menggunakan atau mengaktifkannya Kalau udah kalian checklist Nah disini kita atur kode akses ya Nah kode akses ini untuk teman-teman bisa mengakses aplikasi yang tersembunyi Untuk melihatnya harus pakai kode akses ya Nah masukkan kode akses anda di dialpad untuk mengakses aplikasi tersembunyi Lalu kita klik pengaturan Nah kode akses anda harus dimulai dan diakhiri Dengan pagar Serta berisi 1 hingga 16 angka diantaranya Contoh Pagar 0 0 0 pagar ya Nah disini kita buat Diawali dengan pagar Kemudian kita buat angka Nah saya contohkan seperti ini Lalu kita tutup dengan pagar Kalau udah kita klik checklist Nah ini untuk kode akses ini pastikan teman-teman ingat ya teman-teman ya Jangan sampai lupa Kalau udah kita klik checklist Kemudian untuk melihatnya Kalian masuk ke dialpad ya Nah ini kita klik selesai Nah disini saya contohkan menyembunyikan aplikasi Chrome ya Nah ini Chrome sudah aktif Kita cek Nah disini tadi posisi awalnya ada disini Sekarang sudah menghilang atau tersembunyi ya Nah untuk melihat atau mengaksesnya Kalian masuk ke aplikasi panggilan atau telepon Kemudian klik di bagian dialpad Nah jadi disinilah teman-teman harus memasukkan kode akses tadi Tadi saya buat pagar 1 2 1 2 1 2 1 2 pagar Nah teman-teman bisa lihat langsung muncul Aplikasi tersembunyi Nah cukup mudah sekali mengaksesnya ya teman-teman ya Nah apabila kalian ingin mengembalikannya kalian tinggal masuk aja ke settingan yang tadi Nah kita masuk dulu ke pengelola telepon Nah kita masuk dulu ke pengelola telepon Kemudian biasanya tampilan awalnya seperti ini Kemudian pilih alat Lalu pilih sembunyikan aplikasi Kemudian masukkan kata sandi privasi kalian Nah lalu disini pilih atau klik di bagian tersembunyi Nah ini google chrome tersembunyi kalian nonaktifkan Lalu kalian keluar Kemudian kalian cek Biasanya dia akan berpindah di bagian paling samping ya Nah ini dia google chrome Kalian tinggal klik tahan dan geser aja kembalikan ke tempatnya Nah seperti itulah untuk cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo Semoga bisa bermanfaat Selamat menikmati